Proses penyusunan makalah yang disusun oleh Nurma Dania Shalimufti Proses penyusunan makalah Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Manggurat Apa sih makalah itu? Mari kita mengenal makalah Makalah kuliah yang Anda buat di bangku kuliah bukan sekedar kumpulan literatur-literatur tanpa struktur dan aturan Tetapi dalam pembuatan makalah itu sendiri terdapat struktur yang Anda harus penuhi Agar makalah yang Anda buat itu nantinya betul memahami pokok permasalahan yang Anda jabarkan dalam makalah Anda Makalah Makalah adalah pembahasan suatu masalah berdasarkan hasil pustaka, teori, hasil pengamatan, penelitian Berikut adalah proses penyusunan makalah Pertama, persiapan Dalam persiapan kita harus mengumpulkan dan membaca buku-buku untuk memilih dan menentukan topik Kedua, membaca buku-buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih Dan mengembangkan kerangka masalah Selanjutnya, penulisan Kegiatan mengembangkan kerangka masalah menjadi sebuah makalah Dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemeriksaan terhadap isi dan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda Pertimbangan dalam memilih topik sebagai berikut Kita harus memilih topik yang bermanfaat Tentunya menarik dan sesuai dengan minat penulis Serta topik harus dikuasai penulis dan tersedia sumber-sumber informasi dan bacaan Kerangka makalah Kata pengantar dan daftar isi Terdiri dari latar belakang, tujuan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Bab 2, pembahasan Metode penelitian yang terdiri dari Rancangan penelitian Dua populasi sampel Tiga instrumen penelitian Dan empat teknik pengumpulan data Hasil penelitian A. Deskripsi data Kita menguraikan masing-masing variable yang telah diliti Dalam deskripsi data Untuk masing-masing variable Dilaporkan hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif Seperti distribusi frekuensi Grafik atau histogram Nilai rata Simpang baku, dan lain-lain Dan B. Pengujian hipotesis Analisis dan pembahasan Pertama, menjawab masalah penelitian Atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai Kedua, menafsirkan temuan penelitian Tiga, menganalisis hasil penelitian Empat, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan Kelima, memodifikasi teori yang ada Atau menyusun teori baru Dan keenam, menjelaskan implikasi dan lain-lain dari hasil penelitian Termasuk keterbatasan temuan penelitian Bab tiga, penutup Saran dan kesimpulan Penulisan daftar pustaka Pengertian daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku, makalah, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dikutip Atau digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan makalah Kedua, hal-hal yang diinformasikan dari sebuah buku dalam penulisan daftar pustaka Memelikuti A. Nama pengarang B. Tahun penerbitan C. Judul dan subjudul Jika ada D. Tempat penerbitan Dan E. Nama penerbit Cara menulis daftar pustaka sebagai berikut Jika nama pengarang terdiri atas dua kata Kata kedua harus didahulukan Misal Amin Santoso Ditulis Santoso Amin Di belakang nama diberi titik Nama gelar tidak perlu dicantumkan Tahun terbit buku diakhiri tanda titik Judul buku dan subjudul kalau ada Ditulis miring atau diberi garis bawah perkata dan diakhiri tanda titik Kota penerbit diakhiri tanda titik Dan nama penerbit buku diakhiri tanda titik Lampiran Makalah Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku Lampiran surat dapat berupa teks seperti dokumen pendukung misalnya Daftar riwayat hidup pada surat lembaran kerja Kuitansi Keliping koran Maupun berupa gambar seperti foto Lampiran berisi keterangan tambahan Yang berkaitan dengan isi karya ilmiah Seperti dokumen khusus Instrumen Atau questionnaire Atau alat pengumpulan data Ringkasan hasil pengolahan data Tabel Peta atau gambar Keterangan tambahan ini dimaksudkan Agar pembaca mendapat gambaran lebih menyeluruh Akan proses dari penyusunan karya ilmiah Ini tidak mutlak harus ada Pada bagian ini, Anda melampirkan data-data pendukung makalah Anda Bisa berupa foto-foto kegiatan dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!